Selamat malam teman-teman, nah sekarang sudah pukul 8 malam, hari ini tanggal 30 Oktober tahun 2021. Malam ini kita ada presentasi beta-talks dari Mas Nur tentang Battlefield Earth ya Mas Nur ya. Di sini Mas Nur ini akan menjelaskan kira-kira apa saja sih yang bisa kita pelajari dari karya novel maupun karya film tersebut. Nah tanpa berlama-lama, silakan Mas Nur kita mulai diskusinya hari ini. Ya terima kasih Mas Resa, selamat malam semuanya, selamat malam juga kepada teman-teman yang sudah hadir. Jadi malam ini kita akan bahas tentang sebuah novel ya, novel yang juga sudah difilmkan. Dan novel ini sudah lama sebetulnya, terbit di tahun 1982 berjudul Battlefield Earth, saga jadi kisah tentang penguasaan alien atas bumi dan kemudian bagaimana manusia berusaha untuk lepas dari penjajahan alien. Nah ini sebagai pengantar mungkin kita bisa lihat film ya, film singkat ini. Jadi kita tidak memutar filmnya, karena filmnya itu dianggap sebagai film yang terjelek. Tapi ceritanya bagus, jadi filmnya memang dianggap the worst movie, science fiction movie selama ini katanya. Nah hal yang menarik sebetulnya adalah ada banyak semacam cerita di novel atau film ini yang mungkin kita bisa kaitkan dengan fenomena ufologi yang ada. Misalnya nanti kalau kita amati filmnya atau ceritanya itu, ada hubungannya dengan misalnya penambangan emas ya, kemudian bagaimana mereka menggunakan sistem pembelajaran yang atau learning machine yang mungkin akan kita hadapi dalam beberapa tahun mendatang. Oke, ini bentar. This is Voyager Launch Control, the team on is 28 minutes. Light control. Go. Last 10. 5. Go. 8. 7. Twin space probes Voyager 1 and 2 are being launched on an exploratory mission of our solar system. We have a liftoff. They contain copies of the golden record, an ambitious message including the location of Earth and a description of the human race, as well as sounds and images selected to portray the diversity of life and culture on Earth. After 35 years of space travel, Voyager 1 has now reached what scientists call interstellar space, the outer limits of our sun's sphere of influence. The question remains, who will receive our message and will we get an answer? The question remains, who will receive our message and will we get an answer? Oke, itu pengantar film ya. Jadi, kalau kita lihat di film singkat tadi tuh, bentar, itu kita bisa tahu alur ceritanya yang dikisahkan oleh Aaron Hubbard itu, bahwa ini dimulai dari tahun 77, saat Voyager itu diterbangkan ya. Dan Voyager kita tahu membawa sebuah golden record ya, piringan emas itu. Dan itu kemudian ditemukan oleh makhluk dari luar angkasa, dan kemudian mereka karena di sana juga ditunjukkan lokasinya bumi di mana gitu, sehingga mereka dengan mudah menemukan planet kita dan melakukan penyerangan dan membuat kita kalah dan dikuasai oleh mereka. Dan itu yang singkatnya memang mereka kemudian melakukan eksploitasi atas ya resource yang ada di bumi. Oke, jadi pembahasan ini memang tentang science fiction ya. Jadi, kalau kita bicara UFO, biasanya kan kita bicara UFO sebagai suatu topik yang kita yakini ada ya, yang kita percayai ada, tapi malam ini kita bicara tentang science fiction, fiksi ilmiah. Mungkin salah satu program beta UFO di ulang tahunnya yang ke-24, yang beberapa hari lalu dikemukakan oleh Mas Raisa sebagai ketua, bahwa beta UFO mungkin juga akan memberikan pelatihan-pelatihan penulisan science fiction misalnya. Karena minat terhadap science fiction itu akan menemukan juga minat terhadap science, terhadap terutama nantinya bidang keantariksaan juga. Nah, topik yang ingin saya bawakan karena saya waktu tahun 2000-an itu pernah menonton filmnya ya, Battlefield Earth. Dan waktu itu saya termasuk yang senang ya, meskipun ternyata ratingnya sangat buruk dan banyak sekali orang berkomentar, bahwa ini film yang jelek. Saya ada juga novelnya yang diterbitkan yang ada dua edisi ya, yang satu gramidia, yang satu lagi dari penerbit lain. Nah, novel Battlefield Earth ini, The Saga of the Year 3000, itu novel siksi ilmiah tahun 1982, ditulis oleh Lafayette Ron Hubbard. Kita tahu, atau mungkin yang belum tahu, Ron Hubbard ini pendiri Scientology. Namun saya tidak akan bahas tentang Scientology-nya, saya juga tidak begitu mendalami tentang Scientology. Memang dari Scientology ini ada kesan atau ada nuansa ekstraterrestrialnya, karena Ron Hubbard ini mengajarkan juga tentang ada yang namanya senu ya, senu yang akan datang ke bumi, mungkin juga dalam kurung waktu yang lalu gitu ya, sudah ancient gitu, atau juga yang akan datang, yang kemudian bisa menginvasi bumi. Nah, namun dari pernyataannya Lafayette Ron Hubbard ini, dia bilang bahwa novel atau cerita yang dibuat Battlefield Earth ini, ini tidak ada hubungannya dengan Scientology, tidak ada ajaran Scientology di dalamnya. Tapi ada juga kritikus yang mengatakan bahwa ada ya, karena L. Ron Hubbard ini sangat tidak senang atau sangat anti terhadap psikolog dan psikiatris. Ya, itu mungkin kita bisa baca nanti di biografinya atau tentang dirinya ya. Ketidaksenangannya dia itu ditampilkan atau ditunjukkan dengan menyebut nama atau ras dari makhluk luar angkasa yang menginvasi bumi ini sebagai psiklos. Jadi, ada psiklos dan ada yang penguasanya itu namanya Katris. Jadi, kalau dibaca ya psikokratis. Jadi, seperti psikiatris gitu ya. Jadi, ini mungkin satir dari Ron Hubbard ya. Itu memang awalnya novel ini berjudul Manusia Spesies yang Terancam Gunah. Diterbitkan awal ya sekitar tahun 82 oleh Martin Press ya. Kemudian pengetahuan ulangnya itu dilakukan oleh perusahaan penerbitan Church of Centrogy Bridge Publication dan Galaxy Press ya. Nah, penulisan ini ini memang di era fiksi pulp ya. Pulp itu apa ya, kertas ya, pulp itu kertas bubur ya. Bubur kertas. Jadi, zamannya kertas komik atau novel yang pakai kertas ya, mungkin definisi lebih detailnya Mas Resa mungkin nanti bisa jelaskan tentang apa itu era fiksi pulp ini. Nah, Carlton Hubbard ini memang terkenal sebagai penulis ya, selain memang juga dia leader dari agama Scientology ya, gereja Scientology di Amerika terutama. Banyak orang-orang yang bergabung di Scientology ya, banyak artis, banyak orang-orang dari Hollywood juga ya, gereja ini dianggap banyak orang-orang kaya di sana. Nah, Hubbard ini, ini membuat novel ini, ini tebal banget ya, jadi ada versi hardcover-nya yang isinya 750 alaman dan yang paperback-nya itu sampai 1000 alaman lebih. Jadi, tebal, tebal sekali. Kalau edisi Bahasa Indonesia itu ada yang ditebilikan sampai lima jilid dan ada juga yang gramedia itu sampai tiga jilid. Nah, ini merupakan novel fiksi ilmiah pertama Hubbard sejak masa majalah pulp di tahun 40-an dan dipromosikan sebagai kembalinya Hubbard ke fiksi ilmiah setelah lama absen. Dan pada saat Juni 83, jadi hanya dalam kurun waktu satu tahun saja sudah terjual 150 ribu eksemplar dan menghasilkan 1,5 juta dolar. Jadi, ini gambaran tentang novelnya. Ini foto dari penulisnya Lafayette Ronald Hubbard lahir 13 Maret 1911 di Tilton Nebraska US meninggal tanggal 24 Januari tahun 86 usia 74 waktu itu di Kreston California US. Dia tidak lulus kuliah tapi kemudian ngambil ngambil sampai doktor tidak salah tapi bentuk online jadi mail seperti UT tapi zaman dulu jadi pakai surat terus dia jarak jauh pendidikan jarak jauh. Profesinya memang penulis dan pemimpin agama. Dia terkenal dengan konsep Dianetics dan hal yang berhubungan dengan spiritualitas juga. Untuk pengantar ceritanya seperti tadi kita lihat di film pengantar pada tahun 3000 kisah settingnya adalah di bumi tahun 3000 di bumi telah diperintah oleh ras alien yaitu Cyclos selama satu milenium jadi sudah berlangsung selama seribu tahun jadi kalau tadi kita bisa lihat di film pengantar itu tahun 77 kan Voyagers itu diterbangkan lalu ditemukan tadi di tahun apa ya mungkin 2012 atau 2015 gitu lalu ditemukan oleh alien Cyclos ini dan karena ya di piringan emasnya itu ada petanya dan mereka menurut ini emas ini barang berharga jadi di planet ini emas banyak jadi mereka kemudian segera menuju ke bumi karena mereka punya apa ya ketertarikan bahwa emas itu juga barang berharga buat mereka dan mereka berusaha untuk menampang dan karena ada petanya ya mereka dengan segera mudah untuk menemukan planet bumi ini nah setelah seribu tahun manusia ini mulai terancam ya makin lama makin terancam punah berjumlah kurang dari 35 ribu dan dikurangi lagi menjadi dibagi-bagi dalam beberapa suku di bagian dunia yang terisolasi di ada yang di nanti kebanyakan ada hubungan dengan orang-orang Skotlandia di Inggris dan sebagainya dan Cyclos sendiri sudah berusaha menambang banyak mineral dan banyak emas juga dari bumi ini nah ini informasi tentang Cyclos matematika Cyclos itu didasarkan pada sistem 11 ini saya teringat kalau mas Agus Rifani menjelaskan tentang umur itu kan sistemnya 12 kalau kalau Cyclos ini sistemnya 11 beberapa orang nyebutnya sistemnya undenary tidak biasa tidak umum nampaknya ini berdasarkan jumlah jari Cyclos yang ada 5 dan 6 jadi kalau kita lihat di gambarnya yang di sebelah kanan itu itu tangan kanannya Cyclos itu itu yang kanan jarinya ada 6 tapi yang kiri 5 ya ini menariknya ya bagaimana ya apa ya fantasi atau fiksi dari Ron Hubbard ini membuat ada makhluk yang tidak simetri ya jarinya jadi yang kanan 6 yang kiri 5 jadi mereka jumlah jarinya 11 sehingga matematikanya yang digunakan mereka itu adalah sistem 11 mereka memiliki tinggi hingga 9 kaki 9 kaki ini berarti 2,7 meter jadi kali 30 cm 9 kali 30 cm dan berat hingga sekitar 1000 pon atau 450 kg itu ada perbandingan di sebelah kanan itu antara manusia dengan cyclo ukuran tubuhnya nah ini yang di film itu mengapa filmnya tidak menarik buat orang-orang jadi orang-orang itu di Amerika saat novel ini diluncurkan itu banyak sekali peminatnya dan menjadi sebuah novel saint fiksi yang populer di sana walaupun juga ada kritikus namun ketika menelit filmnya itu mereka kecewa jadi karena mungkin ekspektasinya sudah terlalu tinggi dan film ini sebetulnya film yang keluar itu kan filmnya muncul di tahun 2000 sebetulnya filmnya sudah mau dibuat di tahun 84 dengan bintang filmnya John Travolta sebagai tokoh hero atau pahlawannya namun karena ya mungkin masalah biaya atau masalah lainnya akhirnya film itu baru diproduksi menjelang tahun 2000 jadi diluncurkan tahun 2000 sementara John Travolta sudah agak tua bayangkan itu berarti kan sudah boleh dibilang 15 tahun lebih dari awal mula rencana di filmkan nah oleh karena itu pada saat film ini dibuat John Travolta justru akhirnya main sebagai tokoh antagonisnya sebagai cyclonya nah disini figur cyclonya ini tidak seperti yang dibayangkan oleh atau tidak seperti yang dideskripsikan atau dibayangkan oleh pembaca yang seperti gambaran yang makhluk berbulu namun ya waktu itu John Travolta dan atau pemain yang jadi cyclo ini dibayang digambarkan dengan rambut yang seperti apa ya yang gimbal gitu ya ya mungkin kalau mirip-miripnya itu ya hampir mirip gimbalnya predator tapi tetap berwajah manusia dengan alat pernafasan yang lebih sederhana daripada yang dibayangkan seperti di gambarnya yang ini kan seperti ada helmnya ada seperti selangnya gitu nah orang tidak begitu mengenali John Travolta jadi John Travolta jadi tidak begitu nampak seperti John Travolta dan kemudian actingnya juga buruk katanya ya dan bahasa yang digunakan juga lain dan beda jadi artinya film itu akhirnya menimbulkan banyak kekecewaan mungkin juga pengaruh dari film science fiction sebelumnya yaitu Dune yang mungkin tahun 1984 yang mempesona para penonton di Amerika khususnya waktu itu jadi film Battlefield ini dapat rating yang buruk nah cyclo ini di planetnya itu atmosfernya beda dengan di bumi karena di alam semesta yang berbeda dengan serangkaian elemen yang berbeda ini bisa saja dianggap sebagai multiverse ada alam semesta yang berbeda mereka menggunakan kalau ketika ke bumi mereka menggunakan semacam selang itu untuk bernafas nah gas nafas atau atmosfer mereka itu yang mereka hirup itu itu mudah meledak jika bersentuhan dengan sejumlah kecil bahan radioaktif seperti uranium dan dikatakan bahwa cyclo ini menjadi spesies dominan di berbagai alam semesta setidaknya selama 100 ribu tahun jadi sudah lama mereka baru menemukan bumi ini seribu tahun dari sejak tahun 2000an ini kan ceritanya tahun 3000an tapi sebetulnya cyclo ini sudah boleh dibilang sudah melang-lang di aneka universe itu sudah 100 ribu tahun mungkin kalau digambarkan dalam perufologian itu mungkin drago mungkin Orion atau apa jadi mereka yang sebenarnya termasuk ancient race dan punya kekuasaan kalau mungkin seperti yang digambarkan atau dibawakan oleh Mas Nugi itu mungkin termasuk yang dark fleet atau apa dia nah cyclo ini awalnya adalah penambang tanpa kekerasan tetapi ditundukkan oleh kelas penguasa yang disebut catrice ini tadi saya sebutkan ada cyclo ada catrice jadi saya catrice jadi ini semacam ya mungkin satir dari Ron Bubert yang tidak suka dengan psikologis dan psikiatris dan karena kelas penguasa yang disebut catrice ini mereka kemudian menjadi sosiopat sadis yang jahat yang apa ya hostile gitu dan sifatnya itu sudah tidak mengenal belas kasihan ini menarik sebetulnya kalau kita lihat ya ini ini hanya analisis saya saja bahwa buku novel ini kan dibuat di tahun 82 sementara Sakirya Sitchin itu membuat menulis bukunya menerbitkan bukunya yang 12 planet baginya itu itu kan dimulai pada tahun kalau tidak salah tahun 76 ada kemungkinan memang bahwa buku-buku yang dikeluarkan oleh Segera Sitchin tentang Anunnaki tentang adanya alien di masa lalu nah ini mungkin saja memengaruhi jadi menariknya adalah di cerita Anunnaki ini juga sama bahwa mereka punya pekerja mereka juga menambang emas tapi penguasanya itu jadi kalau Anunnaki itu kan punya punya ada Anunnaki penguasa dan juga ada Anunnaki yang yang pekerja jadi itu kalau tidak salah namanya apa ya ada yang menyebutnya Gregory ada yang menyebutnya jadi yang yang penguasa ini kemudian malas-malasan kalau diceritanya Anunnaki itu dan kemudian yang pekerja ini kemudian memberontak nah karena memberontak itu lalu Anunnaki ini bikin spesies baru yang untuk jadi budak mereka keras pekerja mereka yaitu manusia itu kisah di Anunnaki nah kalau di ceritanya Battlefield Earth ini mereka juga nantinya akhirnya menggunakan manusia untuk menjadi pekerja mereka jadi ini gambaran saya close menguasai bumi menawan sejumlah orang-orang nah di cerita Battlefield Earth ini ada beberapa ras atau spesies alien lain jadi ini menarik karena kita bisa melihat bahwa di cerita ini itu kelompok-kelompok IT ini memiliki semacam ceruk ceruk itu niche marketnya atau kalau mereka punya bisnis itu bisnis yang sangat spesifik jadi ini bercerita juga tentang sistem ekonomi antar galaksi yang saat itu didominasi oleh Cyclos kenapa kalau bisa didominasi oleh Cyclos karena Cyclos ini punya teknologi teleportasi yang disebut sebagai transshipment jadi mereka itu punya semacam ya misalnya itu stargate teknologi seperti itu jadi mereka bisa punya semacam semacam tempat gitu atau apa ya semacam perangkat gitu ya dimana benda atau pesawat atau mungkin hasil tambang atau apa itu bisa dikirim langsung ke koordinat dimana yang mau mereka tuju ini memberikan suatu keunggulan atau advantage buat Cyclos untuk menempatkan aset militer dimanapun mereka membutuhkannya secara instant dan tanpa tanda-tanda ada kedatangan mereka kalau mereka membawa pesawat atau ada alien datang dengan pesawat itu kan bisa dideteksi oh ini ada alien mau datang atau menuju ke tempat ke planet kita sehingga kedatangannya bisa diantisipasi dan mungkin kalau saya berbahaya bisa diserang lebih dulu tetapi bayangkan kalau tiba-tiba ada pesawat muncul di atas di atmosfer bumi gitu tiba-tiba muncul seperti di film Arrival Arrival kan tiba-tiba muncul juga nah ini memberikan keuntungan dan kekuatan politik yang luar biasa dibandingkan yang lain nah ada juga kelompok eti lain misalnya seperti tolnep ini terlibat dalam perdagangan buddha tolnep ini yang itu gambarnya yang pakai helm ada yang pakai topi ada yang berwarna seperti tentara gitu ya bawa senapan gitu ada hofins ini dalam melakukan perdagangan tembaga dan perak kemudian ball boats ball boats ini yang gemuk jadi itu perdagangan mesin bekas ada juga jamit kau ini tampaknya merupakan pirate bacaan taliksa ada juga hofners yang tampaknya menjadi saingan politik para cyclone dan tolnep adalah spesies yang telah berperang cukup lama dengan cyclone nah ini tentang hofner hofner ini seperti ini jadi hofner ini jadi duralip system gitu ya kemudian bentuknya itu mukanya panjang gitu ya tanpa hidung jadi gambarannya seperti ini kemudian di cerita Petel Vitter ini itu ada juga sentral jadi ada bank galaktik mereka berdagang antar galaktik yang mesti punya banknya ada CEO-nya itu namanya Lord Forrest atau Forrest ini itu gambaran orangnya jadi rasnya dari Selassie jadi kadang-kadang kalau kita lihat ya memang penulis itu sebagai pengarang Ron Herbert ini ya mungkin bisa saja memang dia dari fantasinya atau bisa juga ya mungkin ilhamnya atau ide-idenya juga dari siapa tahu dari hasil channeling ya kita nggak tahu nah menariknya ya kalau kita hubungkan dengan pendapatnya Hawking Hawking yang mengatakan bahwa hati-hati kita tuh jangan mengontak alien karena jika mereka itu mengunjungi kita ya nasib kita itu ya bisa seperti saat Columbus datang ke Amerika dimana bagi Native Americans itu ya nasibnya jadi buruk jadi ini ya mungkin padahal ini kan pendapatnya baru ya jauh setelah ada novel tapi Ron Herbert ini membuat sebuah apa ya fantasi atau kayalan dalam bentuk cerita dimana dia sudah mengkhawatirkan ketika Voyagers itu mengirimkan atau membawa piringan emas yang menunjukkan lokasi bumi dan detail-detail tentang bumi ya jadi kalau itu ditemukan oleh alien dan alien itu kebetulan punya sifat yang suka mengeksploitasi dan suka intinya lebih pada mereka ingin trade ya berdagang bukan hanya berdagang tapi mereka ingin mencari keuntungan maka itu bisa berbahaya buat kita kalau kita tidak siap dan kita tidak mampu untuk menandingi teknologi mereka nah plot ceritanya jadi setelah tadi ada cyclos itu datang ke bumi menguasai bumi selama seribu tahun di tahun 3000 itu ada seorang yang bernama Johnny Goodboy Tyler nah ini memang boleh dibilang adalah tokoh hero-nya tokoh pahlawannya dia seorang pemuda di salah satu suku yang tinggal di bawah bayang-bayang pegunungan Rocky Rocky Mountain nah setelah ayahnya meninggal gitu jadi dan di sukunya itu banyak yang sakit ya kalaupun ada yang hidup itu ya mungkin tidak begitu sehat ya karena ada kepocoran radiasi dari ranjau darat nuklir yang ada di sekitar itu jadi setelah peperangan atau setelah invasi ya dengan kedatangan cyclos ini bumi memang kalah ya dan banyak sekali tempat-tempat yang kemudian terpapar terpapar oleh radiasi nah Johnny ini kemudian meninggalkan tempat tinggalnya jadi tapi dia kemudian ditangkap jadi ketahuan dan kemudian ditangkap pada saat berada di teruntuhan Denver oleh Terrell Terrell ini adalah kepala keamanan planet cyclo yang ada di bumi Terrell didugaskan ke bumi dan masa jabatannya telah diperpanjang secara sewenang-wenang oleh NUM NUM ini kepala operasi penambang jadi bosnya Terrell ini berarti Terrell apa Terrell Terrell ini ini tidak mau lama-lama di bumi jadi Terrell ini ingin ya ingin jadi orang kaya ingin jadi cyclo yang kaya juga jadi dia diam-diam menambang emas untuk kalau dia ketemu itu untuk dirinya sendiri jadi ya mungkin sifat-sifat korupan itu ada di dalam diri mereka nah jadi Terrell mengetahui bahwa di pegunungan Rocky ini itu melalui drone pemindai yang mereka punya itu ditemukan emas di sana tapi masalahnya adalah di sana itu ada deposit uranium juga sehingga kalau cyclo ini tidak tahan dengan uranium jadi Terrell ini menangkap Johnny untuk menambang emas untuknya jadi dia mulai menggunakan manusia untuk menambang emas disini yang menarik adalah cyclo ini punya alat yang namanya learning machine learning machine ini digambarkan bahwa nanti dari alat itu itu bisa keluar seperti apa ya sorotan sinar gitu lalu masuk ke matanya jadi yang melihat dan pesan apa ya semacam informasi itu masuk secara bertubi-tubi ke orang yang mendapatkan sinar ini jadi semacam ditanamkan informasi langsung ke otak Johnny nah ini kan menarik sebetulnya ya kalau kita bicara soal teknologi yang akan datang dan masuk sudah dimulai saat ini seperti neural link ya termasuk juga model-model seperti di filmetrix dan sebagainya tinggal dicolok itu tiba-tiba informasi kemampuan kita bisa lebih apa langsung ter-upgrade ya apalagi baru kemarin mungkin beberapa hari ada ada metaverse dan sebagainya itu dari apa Mark Zuckerberg itu kayaknya teknologi yang disampaikan secara science fiction oleh Ron Hubbard di tahun 80-an ini mungkin di tahun 40 tahun kemudian ini bisa diwujudkan atau bisa terjadi nah ini bagi terlini ini penting untuk membuat meng-upgrade kemampuan pikirannya Johnny ini karena supaya bisa berbahasa seclo bisa ngerti apa maunya gitu tapi sekaligus Johnny ini ter-upgrade juga kemampuannya nah kemudian dia berteman dengan seorang yang seclo yang agak pendek yang tingginya hanya 7 kaki 7 kaki berarti ya 2,1 ya namanya Ker ya Ker yang tetap kuat seperti seclo yang lain tapi ya dia digambarkan kurang secotik jadi lebih baik ya supaya Johnny ini mau disuruh-suruh gitu ya mau bekerja terlalu ini terlalu ini kemudian menangkap kekasihnya Johnny yang namanya Chrissy ini gambarnya Chrissy dan adiknya yaitu Patty jadi Kisandra supaya si Johnny ini mau jadi pekerjanya nah kemudian Johnny ini dan terlalu ini pergi ke Skotlandia dimana Johnny merekut 83 orang Skotlandia jadi novel ini itu cukup punya punya kesan yang besar di orang-orang Skotlandia karena Ron Hubbard ini mengajak apa ya menyebut orang-orang Skotlandia di novelnya nah di ketuanya atau kepalanya yang orang-orang Skotlandia ini namanya si Robert DeVox ini jadi tapi Johnny Johnny memberitahu bahwa Tallini jahat ya dan masih memenjarakan pacar sama adiknya itu jadi Johnny mengajak Robert DeVox ini untuk melawan aturannya Seklo dan berusaha untuk menyelamatkan Chrissy dan Patty nah Tallini tidak mengerti bahasa Inggris ya jadi dan sebaiknya yakin yakin bahwa orang Skotlandia termotivasi oleh janji pembayaran atas pembayaran jadi terusnya masih optimis bahwa orang-orang Skotlandia ini mau dijadikan pekerjanya jadi bukan buddhanya ya karena mereka ada pembayaran sebetulnya nah sementara Johnny dan sekutunya itu menambang emas mereka juga diam-diam menjelajahi reruntuhan umat manusia jadi karena ini tahun 3000 ya untuk mencari uranium dan dapat dijadikan senjata untuk melawan Seklo kalau di filmnya itu mereka nanti menemukan pesawat carrier yang digunakan juga untuk menyerang Seklo tentunya itu banyak kritik juga gimana pesawat yang sudah seribu tahun kok tiba-tiba masih bisa terbang terus bagaimana mereka bisa menghidupkan sistem komputer dan sebagainya itu padahal kan sistem listriknya juga sudah mati jadi film filmnya ini agak agak dikritik di situ nah kemudian karena troll ini melihat bahwa mereka atau manusia-manusia ini memang fokus di nambang emas jadi sehingga troll ini tidak terlalu apa ya tidak terlalu curiga gitu padahal padahal ada di mereka itu manusia ini tahu jadi John ini tahu bahwa cyclone ini punya kelemahan ya karena dia diajari di tahu dari learning machine itu bahwa cyclone ini kalau kena uranium bisa mati gitu maka mereka berusaha juga untuk menambang uranium cuma tidak diberitahukan ke troll di novel itu mereka menemukan memang pesawat ada helikopter lama gitu yang nantinya memang akan digunakan termasuk juga beberapa pesawat yang lain nah troll ini kan tadi kan punya bos ya namanya num nah num ini kemudian diketahui oleh troll bahwa num ini korupsi sehingga si troll ini memeras num sehingga num ini juga akhirnya tidak bisa apa-apa dalam troll dan kemudian malah troll ini bisa ngatur-ngatur num jadi dia tetap ngurusi operasi penambangan emas dan merancangkan untuk ngirim emasnya ke planet dia supaya nanti akhirnya bisa sampai ke tempat tinggalnya si troll ini di sistemnya adalah emasnya mau diselunduhkan lewat peti mati karena setiap ada cyclos yang mati itu harus dipulangkan jadi ini semacam tradisi mereka itu kalau ada temannya yang mungkin meninggal atau mati gitu mereka akan dikembalikan dalam peti mati ini kemudian di dalam peti mati itu mereka depositor ini menyelunduhkan emasnya dan itu nanti di dikirimnya lewat transshipment tadi alat yang bisa langsung di teleport nah masalahnya adalah jadi ini ini ya ada problem yang dihadapi peti mati bahwa langkah-langkah keamanan makin diketatkan sehingga lebih sedikit ada kecelakaan sehingga peti mati harus membuat beberapa kecelakaan membunuh beberapa cyclos jadi memang peti mati kan jahat memang tadi disebut dengan sociopath jadi dia akhirnya berusaha membunuh nom sehingga ada mayat yang harus dikembalikan dan itu digunakan untuk menyelunduhkan emas jadi diceritanya itu kalau dia sudah dikirim teleport ke planetnya dan kemudian dikubur nanti sama tol itu digali lagi diambil diambil emasnya Johnny ini kemudian mempunyai rencana bahwa tadinya kan harusnya diisi emas tapi juga diisi limbah nuklir dan pengancur planet jadi tujuannya nanti supaya ketika peti-peti jadi ini hampir seperti di film Stargate gimana bom nuklirnya itu dikirim ke pesawatnya tapi ini bagaimana limbah nuklir ini uraniumnya ini itu bisa terkirim ke planet dan kemudian nanti menghancurkan planet nah setelah teleport terakhir manusia menggunakan senjata cyclus sendiri dan melawan mereka menguasai planet ini jadi senjata yang digunakan itu bisa pesawatnya dan lain-lain nah jadi inti ceritanya adalah bahwa manusia akhirnya berhasil mengalahkan cyclo meskipun dia tidak yakin apakah bom yang dikirimkan ke cyclo itu berhasil diletakkan tonda tapi Johnny sendiri menghadapi sebuah persoalan lain yaitu di bumi ini itu ada juga tokoh lain yang namanya Brown Limper Stafford itu itu yang berusaha untuk merebut kendali bumi untuk dirinya sendiri nah ini ada persaingan kepemimpinan juga di dalam ceritanya Ron Hubbard ini dan nantinya setelah cyclo ini dikalahkan itu ada juga ras-ras alien lain yang berusaha untuk menguasai bumi jadi ketika mereka mengetahui cyclo ini menjadi lemah ras-ras alien lain ini kemudian ingin berusaha juga ya menggantikan posisinya cyclo yang berkuasa ini nah di cerita Battlefield Earth ini ini ditemukan bahwa semua cyclo ini memiliki perangkat stimulasi otak yang ditanamkan di otak mereka untuk membuat mereka dapat dikendalikan jadi ini kalau saya pikir ini jalan-jalan mungkin teknologinya nanti bisa memiliki neural link dimasukkan untuk membuat pekerjaan menyenangkan bagi mereka tapi masalahnya perangkat ini kemudian disalahgunakan gitu untuk meningkatkan sadisme ekstrim pada kaum laki-laki menyebabkan mereka menyerang non-psycho yang menunjukkan minat pada matematika jadi mereka tidak ingin teknologi mereka dan ilmu matematika mereka itu dikuasai oleh entiti lain nah jika seklo tidak berhasil membunuh korban yang mereka tuju perangkat memaksa mereka untuk bunuh diri penghapusan perangkat ini menyembuhkan segelintir seklo jadi ada seklo-seklo yang kemudian akhirnya itu berpihak pada manusia juga namun semua seklo perempuan yang meninggalkan homework jadi meninggalkan tempat kelahiran planetnya mereka itu disterilkan untuk cegah kelahiran di luar dunia jadi nanti ada di cerita itu ada cyclo yang masih bisa hidup tapi tidak bisa menyebar ke planet lain lagi nah kemudian bumi menjadi aman populasi manusia mulai bertumbuh dan belajar tentang sejarahnya yang sebenarnya ini kisah-kisahnya happy end jadi Johnny dan Chrissy kemudian menikah memiliki seorang putra dan putri dengan peradaban manusia yang dibangun kembali ini adalah ceritanya satu tahun kemudian setelah kemenangan itu mereka menemukan Johnny dengan Chrissy ini jadi Johnny dan Chrissy ini tidak berambisi untuk menjadi penguasa mereka tetap ingin hidup damai mereka memisahkan diri tapi setahun kemudian mereka ditemukan dan berharap supaya Johnny ini mau menjadi pemimpin mereka ya akhirnya setuju walaupun tidak begitu setuju ya setujunya ya enggak setuju gitu di cerita Petra Vick nah bertahun-tahun kemudian frustrasi dengan ketenaran tanpa akhir dan kehidupan yang jauh dari alam Johnny akhirnya yang sudah tua gitu mengambil beberapa selan dan diam-diam menilina pergi dan tidak pernah terlihat lagi dia menjadi sosok itu cerita dari David Earth novelnya L. Ron Hubbard nah ini adalah gambaran tentang pesawatnya ya ini pesawatnya Cyclo namanya Mark 32 ya dia punya persenjataan berat ya kecepatannya bisa subcahaya jadi dirancang terutama untuk pertempuran udara ke darat jadi ini semacam ya kelas fighter gitu ya dilengkapi dengan meriam ledakan bertenaga tinggi Mark 32 ini adalah stafel darat yang ideal jadi dia bisa menembak di dari dekat dengan daratan gitu dan bisa ya menembak musuh-musuhnya kemudian ada juga drone gas drone gas ini juga miliknya Cyclo gas pembunuh mematikan ini kapal yang sangat kuat lapis baja berat dan diprogram dari jarak jauh drone gas ini digunakan Cyclo selama serangan utama di seberang planet ini tadi yang digambarkan di film di awal nanti mungkin saya bagi yang belum lihat nanti saya akan putarkan lagi jadi nyerbu planetnya itu dengan di dikasih gas-gas gitu ya diracun gitu dia tidak pakai pilot jadi hanya drone membawa pertonton tabung gas yang mematikan bisa menyapu bersih seluruh kota dalam hidungan menit jadi ini ya boleh dibilang kalau sebagai mesin penyerbu ini efisien ya efisien dan efektif jadi ini membuat terlepas dari upaya banyak pemerintah bumi selama serangan fatal itu berapa tepat yang lalu jadi di setar tahun 2000an itu drone gas ini mampu menahan rudal bom atom dan bahkan ketelakan bunuh didam artinya itu tidak mudah untuk dirontokkan ini jadi ditembak tidak mempan bisa terbang di ketinggian 30 ribu kaki drone gas telah mengajukan umat manusia dalam waktu 3 hari di cerita jadi bayangkan kalau ada alien menyerbu bumi dengan teknologi yang seperti ini aja mungkin dalam waktu di ceritanya battle field ini 3 hari bumi ini sudah di kalahkan ini adalah pesawat pesawat perang penjelajahnya Tolneb tadi ada kita sudah tahu bentuknya Tolneb ini Tolneb ini pesawatnya besar perang berkilau ditandai dengan berlian dan lencana garis miring dari Tolneb betenaga surya mungkin maksudnya pakai sinar bintang dan memiliki sekat kedap ledakan jadi mungkin semacam apa ya tameng gitu ya dan ada meriam maksun 64 istilahnya dia awaknya 524 marinir Tolneb dan 63 awak operasi dikomandoi oleh seorang half captain dengan otoritas otonom atas kondisi taktis lokal tapi tanpa otoritas atas keputusan strategis komunikasi perang kapal perang Tolneb menggunakan hyper non-direksional radio band yang hanya diketahui oleh Tolneb yang tidak dapat diambil oleh alat komunikasi lain kecuali saat digunakan saat dinas diplomatik jadi kalau memang mereka lagi berkomunikasi itu tujuan diplomatik berhubungan dengan kapal atau pesawat lain ya mereka baru bisa atau baru membuka apa ya semacam pengacaannya gitu ya tapi ketika mereka berkomunikasi antar mereka tidak ada yang bisa menangkap tidak ada yang bisa menyadap gitu ya transmisi hyper non-direksional kemudian ada pesawatnya Hockner ini bentuknya seperti bintang ini jadi termasuk hostile juga jadi nah ini tadi waktu ada cerita bahwa Cyclos ini menemukan adanya tambang emas itu atau bisa menemukan orang-orang yang sedang sembunyi ini mereka menggunakan button kamera ini jadi tugasnya memang untuk memata-matai jadi bisa terbang gitu merupakan drone yang bisa melakukan pengawasan dari jarak jauh kemudian ada learning machine ya mesin pembelajaran ini ini punya cyclo punya synchronic novel battlefield earth digunakan oleh berbagai ras alien mesin pembelajaran menggunakan sistem melatihan lintas asosiasi yang terdiri dari simbol suara dan kata-kata untuk mempercepat kecepatan belajar informasi subjek disimpan pada disk pada tingkat yang lebih tinggi ia menggunakan sinar ya dalam hati ini disebutkan sinar matahari yang menusuk untuk menyampaikan informasi secara langsung di bawah tingkat kesadaran yang dijejalkan biasanya kan kalau kita belajar kan membutuhkan beberapa tahun ya mungkin seperti kuliah S1 itu butuh 4 tahun atau 4 setengah tahun ini cukup beberapa minggu atau beberapa hari saja ya hampir seperti di filmetrik itu ketika dimasuki informasi tentang bagaimana mengemudikan helikopter langsung bisa seperti itu kemudian ini adalah alat untuk perekam gambar topik to recorder penyaknya seclo juga seperti kamera kecil untuk merekam bergerak di dalam ke dalam cakram agar mudah berputar kemudian ini ya ini transshipment rig ini jadi bentuknya seperti ini jadi melupakan apa ya semacam device atau teknologi yang sangat berharga di kerajaannya seclo ini karena ini merupakan keunggulan yang tidak dimiliki oleh entitas dari ras lain dia bisa mengirimkan benda atau pesawat secara langsung dengan dicari koordinat ditentukan koordinatnya itu dan bisa langsung menuju atau muncul di sana ini membuat dia bisa menerbangkan sejumlah besar logam termasuk juga personel ke semua planet di berbagai penjuru ruang dengan cepat layak dan ekonomis kemudian ada tanknya semacam tank ini namanya disebut bus our way to glory jadi ini kelas basher ini tanknya yang digunakan untuk ketika mereka sudah menyerbu dengan sistem penyerbunya mereka itu adalah mereka kirim drone gas itu jadi planetnya di di hujani gas beracun setelah banyak yang kalah setelah gasnya juga sudah mulai berkurang gitu nah mereka menurunkan tank-tank ini dan juga pesawat yang tadi Mach 32 itu untuk ya termasuk juga pengintai button kamera itu yang untuk mencari-cari orang-orang yang bersembunyi kalau ini persenjataan yang digunakan manusia nantinya ketika Johnny dan kawan-kawannya itu menemukan pangkalan bawah tanah di orang-orang Skotlandia ini yang kemudian digunakan untuk memperontak di filmnya Battery Fist Earth itu itu mereka kemudian menipu Terl dengan memberikan emas itu pakai emas yang ada di Fort Knox gitu nah tapi kalau di novelnya mungkin beda ini tadi ceritanya ya ceritanya seperti itu nah ini versi filmnya memang disebut sebagai The Worst Movie of All Time ini Carl dan Tal ya Carl ini yang yang tadi diceritakan di novelnya itu lebih lebih pendek gitu ya kemudian ini Tal dan Johnny Johnny ini yang main Saving Private Ryan kalau tidak salah ini beberapa screenshot dari filmnya nah menariknya di Amerika itu mungkin juga sekarang juga banyak ya di Indonesia juga novel itu penghasilan penulis itu tidak cuma dari penjualan buku tapi juga dari penjualan merchandise-nya jadi seperti mereka bisa bikin pesawatnya mainan-mainan bentuk pesawat ya figure action figure dari lakon-lakonnya atau tokoh-tokoh karakter yang ada di novel ya jadi ini juga merupakan cara bisnis untuk menghasilkan keuntungan ini ketika mereka juga melakukan pameran mereka bikin patungnya seklos ini buku-buku diterjemahkan dalam berbagai bahasa termasuk bahasa Indonesia juga ya mudah-mudahan nanti di antara kita ada juga penulis science fiction yang bisa menghasilkan buku-buku pertemakan UFO atau alien yang menarik dan laris nah seklos ini terlalu ini sering menggunakan istilah menyebut manusia sebagai red brain otak tikus nah ini nanti mungkin kita bisa diskusikan bersama ya mengapa Anunnaki itu datang ke bumi untuk mencari emas memang menurut ceritanya kalau disebutkan oleh sekaria si cin itu bahwa itu untuk memperbaiki atmosfernya yang katanya di planet ini biru tapi kenapa tapi kenapa ke bumi padahal kan emas itu kan juga banyak di planet-planet lain nanti kita bisa diskusikan apa yang kita bisa bahas tentang Anunnaki tentang novel ini dan bagaimana juga tentang serangan serangan alien jadi Ron Hubbard melalui buku novelnya itu memberikan gambaran tentang cara alien itu untuk menerbu sebuah planet ini ini kata-katanya terakhir awalnya mau dijadikan judul bukunya oleh Ron Hubbard tapi ini tidak jadi jadi man is in the species species yang langka kalau kita mau lihat trailernya trailernya filmnya ya oke mas resah saya kembalikan ke mas resah itu dari saya tadi mungkin kita bisa diskusikan selanjutnya selamat menikmati